Saudara aktivitas tambang pasir darat yang beroperasi di wilayah pasir panjang Kecamatan Meral Barat menuai protes dari sejumlah warga. Protes yang disampaikan oleh warga tersebut adalah karena tercemarnya air yang diakui kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari. Aktivitas tambang pasir darat yang beroperasi di wilayah pasir panjang Kecamatan Meral Barat menuai protes dari sejumlah warga. Protes yang disampaikan oleh warga tersebut adalah karena tercemarnya air yang diakui kerap digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang mana saluran air pari tersebut mengalir hingga ke laut yang disebutkan juga berdampak pada aktivitas warga yang mencari. Hal ini disampaikan oleh seorang perwakilan warga Teluk Setimbul Laut Serikasi. Dia tidak mempermasalahkan aktivitas penambangan pasir tersebut. Tapi karena dampak air yang biasa digunakan untuk mandi dan mencuci menjadi keruh. Keruhnya air akibat penyaringan pasir yang dilakukan di saluran air parit yang mengalir hingga ke arah laut tersebut. Adanya protes warga di sana bukannya tidak beralasan. Yakni sulit untuk mendapat air bersih karena letak geografis. Sehingga air yang mengalir tersebut menjadi salah satu sumber air untuk mencuci dan juga mandi. Menurut Sri, keluhan serupa banyak dirasakan oleh warga sekitar. Hanya saja warga enggan untuk mengembukakan keluhan tersebut kepada perangkat desa dan bahkan kepala pengolah tambang pasir tersebut. Dampak dari orang nyedut, pokoknya tak tahu sedut pasir yang di atas itu banyak biji itu, Pak. Ada tiga biji. Kalau memang kita mau lokasi, Ibu tunjuk. Ibu, kondisi ini mengganggu pencarian Ibu sendiri itu... Menganggu, sudah jelas mengganggu. Maksudnya, mengganggunya bagaimana? Kita kan di sini airnya kan ke laut, karena Ibu kan udah turun menjala. Di situ kan memang tempat pencarian makan kita. Biasakan tak begitu. Sekali Ibu turun, airnya pun udah keruh, tempatnya pun udah gini. Macam kita apa tuh kata orang, lumpur lah. Sementara itu, Ketua RT Setempat, Junaidi, mengatakan aktivitas penambangan yang dilakukan di lokasi itu hanya untuk sebagai mata pencarian warga sekitar. Masyarakat yang secara tradisional juga melakukan penambangan di lokasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu, untuk warga dan pemuda setempat juga ada bantuan yang diberikan jika memang ada kebutuhan. Selain itu, ia akan mengakomodir pemerataan warga yang ingin membendung lokasi pembuangan tersebut sehingga air kotor tidak mencemari lokasi sekitar. Kita kan udah tahu, memang dari awal perencanaan kita, kita memang mau bendung. Cuma dalam keadaan cuaca, ini dua hari ini hujan, jadikan kita laksanakan. Memang dari awal udah kita ngomong sama penyedut di sini. Kita akan bendung. Daripada nanti masyarakat komplit sama kita, saya bilang, saya nanti yang kena bekerja atau apa. Cuma kalau kami bekerja di sini, bukan untuk cari kaya, semata-mata untuk cari makan saja. Itu pun sekarang kalau mau diceritakan, yang kami kerja ini, semua punya beban nih, punya utang semua nih. Dari pantauan di lapangan, lokasi tambang tersebut berada di lahan milik pribadi. Tampak aliran air pada bagian sebelah kiri dipenuhi lumpur. Sementara aliran lainnya masih cenderung bersih hingga ke hulunya. Aktivitas penambangan memang jelas terlihat di lokasi. Bahkan setidaknya terdapat enam titik lokasi tambang yang letaknya tidak berjauhan. Truk-truk pengangkut pasir juga hilir mudik untuk mengangkut pasir hasil penambangan rakyat tersebut. Pedino melaporkan dari Kariwon.